Terima kasih mas. Jadi selamat siang teman-teman. Jadi ini masih pada semangat ya untuk kita sharing pada siang hari ini. Jadi menurut saya ini temanya sharing sih ya apa yang pernah kita punya pengalaman terhadap implementasi ISO. Nah di sini saya akan lebih merujuk pada klausul 4.1 dan 6.1 yaitu 4.1 memahami konteks organisasi di mana kita mengenal isu internal dan eksternal dari organisasi kita. Serta kita juga memahami kita bisa menganalisis risk management yang nantinya kita bisa punya action plan apa sih untuk menangani resiko tersebut. Langsung saja kita ke analisis what dulu. Nah mungkin teman-teman di sini, bapak ibu atau teman-teman mahasiswa pasti enggak asing dengan kata-kata SWOT ya. Kalau kita tahu kan SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, sama threat di sini. Nah analisa SWOT atau analisis SWOT itu digunakan untuk kita bisa menganalisis secara strategis dan memahami posisi serta isu terkini dari suatu organisasi itu seperti apa sih yang kita lihat dari sisi lingkungan secara internal dan eksternal kita. Jadi kalau kita petakan ya, bentar, kalau misalnya saya coba petakan di sini, kalau misalnya secara internal kita tuh dibantu oleh strength kita, kemudian kita juga punya hal yang bahaya dari weakness yang kita punya. Sedangkan kalau eksternal, kita dibantu kita punya peluang apa di depan, tapi kita juga punya bahaya ancaman resiko apa sih yang ada di depan. Jadi fokus internal dan eksternal sendiri tuh, contoh kalau di sini ada kekuatan, apa yang dilakukan dengan baik, sedangkan kalau kelemahan tuh apa yang salah dengan kita sekarang, kalau misalnya fokus eksternal itu peluang, kemungkinan apa sih yang ada di depan, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan organisasi kita, kalau misalnya ancaman, apa yang dapat menjadi salah atau yang mengancam keberlangsungan organisasi kita. Nah, jadi teman-teman, nanti detailnya akan saya jelaskan setelah ini, mungkin ini saya jabatkan dulu. Kalau kita mengenal isu internal dan eksternal ya, isu internal tuh kalau misalnya kita bagi tuh kita analisis tuh ada 5M ya. Mungkin ada sisi internal men, mesin, metode, material, dan money. Jadi orangnya, mesinnya, metodenya, materialnya, semua dukungan dari money-nya. Sedangkan kalau sisi eksternalnya, kita bisa lihat dari isu-isu lingkungan, hukum atau regulasi. Kemudian kita juga bisa tahu teknologinya, isu kompetiternya, pasar, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ini gambaran dulu ya, mengenai apa sih isu internal dan eksternal. Selanjutnya, nah ini akan detail pemahaman terhadap analisis SWOT ya teman-teman untuk isu internal, eksternalnya sendiri. Jadi kalau di lingkungan internal tadi kan ada strength. Strength itu kekuatan, kekuatan yang dimiliki organisasi. Yang bisa kita gunakan untuk bisa kita tumbuh dan berkembang. Dari 5M tadi, yang kita udah punya dulu. Sedangkan kalau weakness, kelemahan apa sih yang coba kita identifikasi dari organisasi kita? Yang nanti bisa kita punya kelemahan tuh udah tahu dulu, di list dulu. Sehingga kita gak kaget gitu. Misalnya kalau kita gak bisa bersaing atau apa gitu kan. Nah, itu dari sisi lingkungan internalnya. Sedangkan kalau analisis lingkungan eksternalnya, itu kita lihat opportunity tadi kan, peluang kan. Sebanyak mungkin peluang yang kita bisa dapat, yang kita bisa gunakan untuk kita berkembang dan mampu mengalahkan dari pesaing-pesaingnya. Maksudnya itu kompetitor, kalau organisasi. Kalau untuk threat-nya, tentu ancaman, ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan organisasi kita. Kemudian juga kita harus segera memahami dan menyadari risiko atau ancaman ini. Supaya ketika itu misalnya risiko itu terjadi, kita dampak dari risiko itu tidak terlalu signifikan terhadap organisasi kita. Ini ada satu rumus strategi ya teman-teman ya, dalam pemahaman analisis SWOT terhadap isu internal dan eksternal. Kalau kita lihat di sini ada internal atau ada kekuatan sama kelemahan. Sedangkan faktor eksternal kita punya peluang dan ancaman. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan strategi SO, yaitu kita punya strength. Kita gunakan strength untuk bisa kita memanfaatkan opportunity. Jadi apa yang kita punya dari segi metode kerja kita, dari segi mempower kita, untuk bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Nah selanjutnya, kalau kita juga punya strategi WO, kita harus menghilangkan business kita dengan memanfaatkan opportunity yang ada. Lalu kita juga punya strategi SP atau kita strength sama threat, itu kita gunakan strength kita, kekuatan kita, untuk bisa menghindari threat, ancaman-ancaman itu. Kemudian yang terakhir ada strategi WP teman-teman, jadi kita meminimalisir weakness kita untuk menghindari threat. Karena kita sudah tahu nih, kita sudah identifikasi ini weakness-weakness kita apa saja, otomatis kita harus bisa dong menghindari threat yang ada. Jadi begini teman-teman, rumusan strategi itu direkomendasikan untuk menangani kelemahan. Dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian juga menentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, serta menyusun rencana atau tindakan untuk melaksanakan program penanganannya itu seperti apa sih terhadap threat tersebut. Oke, kita lanjut. Nah ini sedikit kalimat untuk bisa kita identifikasi, apa ya, menjadi clue. Salah satu clue ya, ini contoh clue untuk bisa kita menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Contoh di kekuatan itu, tadi kita identifikasi nih, di tempat organisasi kita yang menjadi kekuatan itu apa. Kemudian, apa sih yang dilihat orang lain sebagai kekuatan dari organisasi kita itu gitu kan. Kalau dari sisi weaknessnya, apa sih yang perlu dikembangkan dari organisasi kita, yang perlu diperbaiki itu apa gitu. Kemudian juga, kalau untuk di peluang, kira-kira apa yang akan organisasi lakukan jika tidak ada hambatan. Apa sih yang mungkin dilakukan untuk improvementnya. Kalau untuk ancaman, apa sih yang menghambat organisasi, kita analisis itu, kita identifikasi itu, kita identifikasi itu hambatan organisasi itu apa. Kemudian, apa sih yang sudah dilakuin organisasi pesaing yang belum kita lakukan misalnya gitu. Jadi, ini salah satu clue teman-teman untuk bisa mengidentifikasi isu internal dan eksternalnya. Nah, di sini ada highlight, ada peringatan di sini bahwa, kalau ada yang bilang SWOT itu bersifat sangat subjektif, iya. Jadi, sangat bersifat subjektif. Jadi, kalau misalnya saya melihat apa yang menjadi kekuatan organisasi di tempat saya bekerja, dengan Mas Adit melihat kekuatan organisasi di tempat yang sama bekerja, itu pasti berbeda. Makanya, di sini jangan terlalu bergantung dengan SWOT itu. Tapi, SWOT itu, hasil analisis SWOT itu dijadikan sebagai pedoman untuk kita mengembangkan. Mengembangkan analisis untuk mengelola resiko. Jadi, bukan sebagai resep yang harus benar-benar diturutin. Nah, teman-teman di sini ada contoh, mungkin kelihatan atau enggak ya. Ini contoh di tempat, istilahnya di tempat kami bekerja, bagaimana cara untuk mengidentifikasi risiko dan, eh, mengidentifikasi SWOT, sorry, mengidentifikasi SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity sama threat. Jadi, gini, yang saya bilang tadi, kalau internal itu kan ada man, method, machine, material, sama money. Gitu kan? Ini salah satu contohnya. Jadi, man itu apa yang kita punya dari segi komitmen manpower-nya, gitu kan? Machine, metode terhadap prosedur yang sudah kita punya itu seperti apa kekuatannya. Terus, kalau misalnya weakness, bisa jadi metode yang kita punya juga menjadi weakness juga. Bisa jadi, gitu kan? Contoh misalnya, dirasa belum efeknya berjalan, gitu kan? Makanya itu nanti kita identifikasi sebagai risiko, misalnya. Kemudian juga, kalau untuk dari sisi eksu eksternalnya, Jadi, contoh, kalau misalnya di teknologi, kalau untuk procurement, akan lebih mudah nih ketika saya memanfaatkan internet untuk bisa cari harga barang dan harga pembanding. Jadi, ada, apa itu namanya, komperasi, nah, ada namanya komperasi, gitu kan? Jadi, saya cari dulu, gitu kan? Kemudian, kalau untuk segi threat-nya, ternyata, kalau saya highlight-nya di ekonomi ya, dalam konstruksi harga material itu sangat bergantung sekali dengan kondisi ekonomi. Jadi, memang itu jadi ancaman juga bagi area departemen saya, area departemen terkait. Nah, begitu teman-teman ya. Ini salah satu gambaran, contoh, bagaimana kita bisa mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, sama threat-nya. Nah, sebenarnya ini, yuk buat swot versi organisasi kalian itu seperti apa, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba mengidentifikasi melalui form yang nanti saya akan kirimkan, seperti apa, coba identifikasi satu saja. Jadi, strength satu, mungkin satu issue, misalnya isunya di metode, atau weakness ada di manpower, misalnya, atau di material. Jadi, coba untuk identifikasi swot versi organisasi kalian itu seperti apa. Karena ini waktunya kan enggak banyak, sebenarnya saya lebih suka sharing tanya-jawab ya, Mas Hadid. Tapi, nanti mungkin teman-teman akan nanti coba membuat sendiri versi-versi teman-teman itu seperti apa dengan form dari kami, gitu ya, teman-teman. Karena memang benar sih, untuk training ini itu butuh waktu yang lama sebenarnya, Mas Hadid. Nanti kita banyakin di bagian pertanyaan sama kita ngasih contoh-contoh. Oke, selanjutnya, hal yang penting juga setelah kita memahami konteks organisasi, tahu dengan isu internal-eksternalnya, maka yang merupakan penting juga pada saat implementasi ISO, yang menjadi persyaratan klausul, yaitu di 6.1, yaitu ada risk management. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya teman-teman ya, jadi risk management ini yang kami aplikasikan adalah versi ISO 31.000-2018. Kenapa? Karena sebelumnya pada saat awal implementasi, memang kami menggunakan yang versi 9.000-1. Cuma pada saat kita sudah berjalan satu tahun, kan ISO itu tidak kaku ya teman-teman ya. Jadi, ISO itu memperbolehkan kita menggunakan tools untuk bisa menganalisis kondisi kita. Jadi, mungkin kami menemukan adanya risk management ISO 31.000-2018 ini yang lebih detail, bisa dikatakan cukup komprehensif, dan itu lebih tajam dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, menurut kami, pengalaman kami. Oke, ini ada satu ilustrasi gambar, mungkin teman-teman di sini. Menurut teman-teman nih, siapa sih yang berisiko lebih tinggi antara singa, atau macam ya ini, atau dengan rusa bertanduk? Gimana? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak. Saya mau pendera. Lebih cenderung macan, Pak, risiko tingginya. Oke. Kenapa yang berisiko lebih tinggi, kenapa macan, Mas? Karena dia naluri untuk menyerang suatu musuhnya itu lebih besar, Pak. Karena dia lebih mangsa, lebih mencari mangsa. Oke, itu saja gambar. Oke, Mas Hendra ya. Berarti kalau boleh saya tadi ulangi, Mas Hendra menganggap bahwa singa itu lebih buas. Bukan begitu? Iya, seperti itu. Analisa seperti itu. Oke. Lebih buas ketika dia melihat ada mangsanya nih. Jadi dia akan lebih gercep lah gitu. Ada nggak yang pernah berpikir bahwa rusa juga berisiko lebih tinggi? Rusa bertanduk? Ada, Bu. Saya. Manggil Mbak aja dong. Oke, oke. Gimana, Mas? Saya, Igede Putuan Nama Sudarma, menurut saya rusa lebih berisiko karena rusa tersebut selalu berada dalam kawanan. Jadi dia nggak sendirian. Sementara kalau ini namanya singa, bukan macan. Singa ini kalau dia berburu selalu sendirian. Nah, kalau si rusa ini, dia kawanan. Nah, takutnya juga, tanduknya juga cukup tajam dan panjang tuh. Jadi ya bisa ngoyak juga ada hewan pemburu yang lain. Oke. Berarti kalau menurut Masnya, rusa ini punya kecepatan yang lebih tinggi juga. Ya kan? Untuk bisa dia melihat, atau mengejar mangsa. Jadi begini teman-teman. Bertahan hidup, Bu. Menurut saya bertahan hidup. Jadi kekuatan bertahan hidup bisa mengalahkan. Iya. Ketika dia diserang mungkin dia akan serang balik. Oke. Oke. Jadi begini teman-teman. Tadi antara penjawab pertama dengan penjawab kedua itu memiliki cara pandang yang berbeda ketika dia melihat satu risiko. Nah, itu sebenarnya wajar dan sah. Karena tergantung pada posisi kita, posisi organisasi kita seperti apa. Makanya tadi kita perlu banget yang pertama kita menganalisis isu internal dan eksternal dari suatu organisasi kita. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Sementara. Kok lemot? Oke. Ada yang tahu enggak ini siapa? Nia Ramadhani dong. Ya kan? Sementara. Kok enggak bisa di-play ya? Ini di video. Kayaknya ini ya. Oke. Jadi. Jadi di sini ada satu video di mana Nia Ramadhani itu nyaris tertimpa atap plafon. Nah, dia langsung bisa gercep untuk menghindari. Kita bisa ngeceknya itu. Kemudian ini satu ilustrasi yang artinya bahwa sebenarnya resiko itu bisa terjadi sama siapa saja dengan kondisi yang memang itu berbeda-beda cara melihatnya juga. Ini ilustrasinya. Nah, selanjutnya kita pahami dulu nih. Tadi kan kita sudah ada ilustrasi-ilustrasi mengenai resiko. Dan selanjutnya kita akan memahami tentang risiko sendiri. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Risiko itu penyimpangan dari target kita. Efek dari ketidakpastian itu apa? Keadaan yang tidak bisa kita tentukan dong. Keadaan yang kita enggak bisa prediksi. Sedangkan sasarannya, sasaran itu hal yang kita ingin capai. Atau kalau yang tadi sudah dibahas sama Mas Adit adalah KPI. Atau sasaran mutu ya. KPI. Key Performance Educator. Jadi, kalau misalnya risiko itu adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Itu definisi risiko sendiri ya. Efek ketidakpastian dari sasaran. Pada sasaran. Nah, sasarannya itu punya kriteria dong. Karena sasaran ini menjadi salah satu syarat yang ada di klausul juga. Dia ada. Ini sasarannya kriteriannya ada smarter nih. Kalau singkatannya ada smarter. Ada specific. Harus jelas. Measurable. Bisa diukur tadi seperti yang Mas Adit pernah jelaskan. Attainable. Sifatnya itu menantang. Relevant. Harus dong ilang dengan strategi perusahaan. Kemudian juga time bond. Jelas nih. Kapan kita akan mencapai itu. Kapan GPI itu ada. Evaluated. Dievaluasi juga. Kemudian dia recognize. Dapat diketahui saat telah tercapai. Jadi, sasaran terhadap resiko tadi. Efek dari resiko tadi. Kita harus jelas nih kriterianya itu seperti apa sasarannya. Ini ada contoh ya teman-teman ya. Kalau misalnya di tempat kami bekerja itu kan di area otomotif ya. Mungkin teman-teman. Bagi teman-teman mahasiswa juga. Mungkin market share agak asing. Mungkin itu market share itu artinya pangsa pasar ya. Pangsa pasar penjualan. Jadi, contohnya itu kalau meningkatkan market share pejualan tahun 2021 dari 29 persen menjadi ke 30 persen dengan penetrasi market. Jadi, jelas kan. GPI-nya market share. Sasarannya market share. Terus juga measurable juga. Kemudian. Nah, lalu yang kedua. Meningkatkan efesensi biaya proyek atau biaya operasional sebesar 20 persen pada portal 2. Jadi, sasaran itu harus jelas ya teman-teman. Terutama itu bisa diukur. Yang itu sebut sasaran. Oke, kita lanjut. Nah, yang menarik pada saat kita implementasi risk management kita juga harus tahu dong siapa sih pemilik risiko itu. Risk owner-nya itu siapa. Jadi, pemilik risk risiko itu adalah orang atau entitas yang dengan akuntabilitas dan kewenangannya untuk mengelola risiko. Jadi, penanggung jawab sasaran, pencapaian sasaran atau penanggung jawab pencapaian KPI ya otomatis memilih KPI dan dia adalah pemilik risiko. Kemudian, yang menarik juga di sini, ini ilustrasinya adalah ketika kita melihat nih, tingkat berbeda, jenis risikonya juga berbeda. Iya kan? Kalau kita melihat nih, di tingkat corporate level, risikonya itu besar-besar. Risikonya itu, kalau saya bilang itu strategik besar-besar. Detail terperinci seperti dengan section level. Yang detail terperinci, risikonya ada banyak, kecil-kecil gitu kan. Jadi, risiko itu diturunkan dari corporate level, division level, dipecah ke division level, kemudian ke department level, habis itu turun ke section level. Jadi, nanti pas. Jadi, harus disaring dari tingkat ke yang paling rendah mungkin. Jadi, begitu. Supaya kita pas untuk bisa menentukan pemilik risikonya, yang paling kecil itu siapa, kemudian kita juga tepat dalam membuat mitigation, atau kita sebut action plan, untuk menangani risiko tersebut. Begitu. Oke. Kita lanjut. Ini ada satu ilustrasi untuk kita bisa memahami risiko lagi ya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini, siapa sih yang akan memacu mobil lebih cepat antara mobil yang ini ya, kiri saya, atau kanan. Ada yang mau dan jawab? Mungkin ada yang bisa menilai siapa sih dari dua mobil ini yang memacu yang bakalan memacu kecepatan lebih cepat? Baik, bu. Saya kembali ingin memberikan penjelasan berkenan dengan gambar itu, bu, ya. Ya. Kendra, bu. Oh, ya. Mas Kendra, gimana? Mbak, kalau melihat dari analisa gambar tersebut, kecepatan mobil yang lebih cepat itu dari sisi ini, bu, ya. Sisi penerangannya. Oke. gambar yang punya mobil yang sisi penerangannya mungkin lebih cepat, bu. Kecepatannya. Dia dari sisi pandang, dia lebih bagus, gitu. Lebih melihat sisi depannya. karena dari sisi penerangan. Kemudian gambar yang berikutnya, mobil berikutnya, karena untuk penerangannya mungkin dari lampu ataupun dia akan menjaga situasi, bu. Situasi kondisinya. Karena dia kondisi lampu penerangannya untuk akses berjalan tidak tidak begitu terang dari gambar yang yang pertama, bu. Itu aja dari sisi akses BF penerangan untuk berjalan malam. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Indra sudah menjelaskan ilustrasi gambar di sini. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mas Indra. Jadi ini berada di sisi penerangan. Jadi kalau misalnya yang lampunya terang, dia otomatis akan lebih cepat kecepatannya. Karena dia udah tahu nih lampu, udah tahu kalau jalannya petang, ada resiko, nanti kalau misalnya lampunya terdup, ada potensi nabrak orang. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini juga ada ilustrasi juga ketika kita melihat adanya proses internal dan eksternal dari perusahaan kita. Jadi itu kan kalau misalnya kita melihat dari sisi internal dulu ya. Kita punya bisnis proses sudah berjalan. kemudian tiba-tiba ada secara internal ada risiko yang dimana dia berawal dari frekuensi keterjadiannya itu sering. Otomatis dia akan berdampak. Berdampak terhadap pencapaian kita, sesaran kita. Kalau dari sisi, kalau akibat proses eksternal, ya dari eksternal itulah likelihood itu, keterjadian itu sering datang dan itu juga akan berdampak pada sasaran kita atau KPI kita. Nah, sebenarnya saya ada latihan memahami resiko sih. Mungkin waktunya, saya kasih waktu 15 menit ya. Tapi, ini tuh ada satu kasus uraian resiko Pak. Jadi, di mana di PT Nyuratna Motor itu ada seorang PSI namanya Pak Abduruhman. Yang akan digantikan dengan PSI yang baru dikarenakan beliau mendapatkan amanah di posisi yang lain. Beliau terjatuh akan melakukan meeting dengan Departemen Headnya pada hari Kamis untuk melakukan briefing kepada PSI baru dan membahas rencana kerja manajemen resiko di Departemennya dalam waktu dekat. Namun, sehari sebelumnya Pak Abduruhman harus melakukan perjalan jenis kecil aja dan saat di sana suasa sedang hujan lebar dan angin kencang. Berhubung kondisi tubuh yang lelah dan suasa buruk, beliau terkena flu dan memutuskan untuk tetap stay di Cilacap satu hari lagi. Sehingga yang semula beliau terjatuh bisa hadir pada hari Kamis di kantor terpaksa harus ditunda stay lebih lama di Cilacap akibat Cilacap ekstrim. Sehingga pada hari Kamis Pak Abduruhman tidak dapat melakukan meeting dengan Departemen Head dan PAC si barunya Pertanyaannya resiko apa yang terjadi menurut Anda? Apakah peristiwa resiko ini dan penyebabnya apa? Kemudian letak ketidakpastian itu dalam kasus ini itu apa? ini tuh latihan untuk memahami resiko yang biasanya ada tapi mungkin ada yang mau menjawab enggak dari kasus orang ini? silahkan Bapak Ibu dibaca dulu dibahami kalau ada yang ingin menjawab silahkan langsung aja menjawab langsung diulangi lagi tanyanya Bu boleh enggak ada di slide Mas? enggak pakai ini pakai handphone jadi enggak kalau bisa oh oke oke jadi intinya Pak Abdul Rahman itu PAC manajemen resiko di PT Nyurata Moto terus ada PAC baru Pak yang di ada PAC baru pengganti beliau nah sedangkan beliau itu ada meeting nih beliau terjatuhal akan melakukan meeting dengan departemen headnya di hari Kamis untuk melakukan briefing dengan PAC baru itu dan rencana kerjanya itu seperti apa namun sehari sebelumnya Pak Abdul Rahman itu perjalanan dinas ke Cilacap Pak ternyata di sana cuacanya ekstrem hujan lebat angin kencang terus Pak Abdul Rahman jadi flu dan memutuskan untuk stay di Cilacap sehari lagi nah otomatis semula Pak Abdul Rahman itu bisa hadir di hari Kamis jadi terpaksa harus di Cilacap lagi sehari terus juga Pak Abdul Rahman juga gak jadi ketemu sama departemen head sama PAC barunya buat meeting nah itu uraiannya pertanyaannya resiko apa sih yang terjadi menurut Anda ada yang mau menjawab kalau gak apakah berpikir dulu 5 menit kali mbak oke oke mungkin langsung langsung aja kali ya jadi kalau kita jadi kalau kita lihat itu kan resiko dan sasarannya jadi mengikuti meeting dengan departemen head kemudian juga PAC baru untuk briefing dan membahas rencana kerja manajemen resiko di departemennya itu adalah sasarannya kemudian resikonya adalah dia karena hujan berat apa karena hujan dan suatu ekstrim dia gak jadi datang apa gak gak bisa hadir karena stamina dia dok juga peristiwanya resiko ini Pak Abdul Rahman suberat dan harus stay lebih lama di Silacap sehingga tidak dapat mengikuti meeting penyebabnya apa dong karena kondisi Pak Abdul Rahman yang lelah saat dinas dampaknya yaitu otomatis pelaksanaan rencana kerja yang meeting tadi harus dimundurkan adanya terlambat tadi oke gitu ya teman-teman ya kita lanjut aja nah kita masuk ke konsep risk management ISO 31000 ya 2018 sebenarnya ini basic konsepnya ISO risk management ini ada tiga kita ada principles ada framework kemudian ada proses disini dimana kita punya prinsip untuk melaksanakan secara efektif perangkat kerja kita dan prosesnya itu mau seperti apa sih gitu kita ada ada value-value nya disini kemudian kita juga harus pahami juga framework nya tatanan kerja secara integrasinya tentang management risiko itu seperti apa dan yang intinya itu adalah di prosesnya ini karena proses management risiko ini menjadi bagian yang penting untuk kita pahami karena mulai dari dia penentuan scope konteks dan kriterianya kemudian dia risk assessmentnya kemudian ada risk treatmentnya itu ada disini ini ini secara singkat aja ini sudah ada penjelasannya nanti bisa pahami bahwa di prinsip tadi kan ada integrated ada secure and comprehensive customized inclusive dynamic dynamic terus ada base available information ada human and cultural factor sama continual improvement jadi ya ini sudah ada contoh kalau misalnya kita bicara tentang integrated jadi terintegrasinya dengan bisnis dan budaya organisasi prinsip-prinsipnya nanti bisa dipahami sendiri teman-teman kemudian yang kedua framework framework ini ada tadi kerangka kerja komponen kerangka kerjanya bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap risk management oh risiko itu harus dikelola pada setiap bagian struktur organisasi oh perancangan risiko itu juga harus ada di desain dulu oh kemudian ketika implementasi harus merincikan segala rencana dan tahapannya itu seperti apa sampai dengan nanti kita tuh bisa beradaptasi dan melakukan perbaikan terhadap risiko tersebut kemudian selanjutnya adalah di proses ini nah di proses ini memang sebenarnya bagian inti dari proses risk management ya ketika resiko-resiko itu ada kemudian juga resiko itu diklasifikasikan atau diidentifikasi secara lingkup konteks dan kriterianya kemudian juga nanti di assessment resikonya itu kita udah tahu ternyata kita punya resiko ini kita harus analisa resiko ini kita harus evaluasi kemudian kita harus memberikan treatment seperti apa terhadap resikonya dan setelah resiko itu terkendali kita harus melakukan monitoring dan review jadi gitu ya sampai sampai nanti kita harus merekap semua pengelolaan risk management di organisasi kita nah kita sampai di proses implementasi sebenarnya risk management yang juga memang itu diimplementasikan di perusahaan kami yang pertama kita harus pahami ini poin penting untuk memahami risk management itu ada di risk type jadi kalau tadi kita tahu ada internal dan eksternal maka kita juga harus tahu potensial resiko itu secara internal dan eksternal itu seperti apa ada secara eksternal risk dan internal risk kemudian dari people ini kita fokusnya itu otomatis merujuknya fokus ke KPA dan KPA atau sasaran mutu kita apa sasaran kita itu apa dan kita punya strategic issue yang kita sendiri itu berkaitan dengan apa ada contoh di belakang saya lanjut dulu pada saat analisis risk management juga ini yang bagian yang penting setelah kita mengetahui tipe-tipe resiko dan kita mau proses analisis itu ada heat map di sini heat map ini kita dapat dari likelihood atau frekuensi keterjadian dan impact jadi kalau teman-teman bisa lihat frekuensi keterjadian itu ya dari sangat jarang sampai sangat sering kalau impact itu dari yang impactnya kecil sampai dia impactnya besar karena kata stroke nah yang menjadi ciri khasnya adalah di ISO 31000 itu tentang risk management itu ada garis biru ini teman-teman garis biru ini adalah pembatas risk appetite risk appetite adalah selera resiko jadi selera resiko yang diputuskan manajemen atau resiko-resiko yang bisa ditoleransi oleh manajemen adalah ketika identifikasi resiko ketika analisis resiko dan nilai resikonya adalah dari 5A sampai dengan 1D jadi di warna hijau dan kuning kalau kuning gelap sampai berwarna merah itu di luar risk appetite makanya nanti kita klasifikasikan nih risk levelnya ketika dia very high risk itu di kalau merah nih di warna merah nih atau kotak-kotak merah prioritinya 1 dan 2 dimana dia harus ada attention from BOD juga kalau misalnya di high risk di kuning gelap itu prioritinya 3 oh ini attention from related division health dan issue handlingnya bar by department health jadi kalau misalnya kita bicara di kuning terang itu moderate risk prioritinya adalah 4 itu attention from department health dan itu isunya bisa di handling oleh section health or supervisor dan untuk low risknya itu di hijau berarti itu itu adalah priority 5 jadi itu attention and monitor by staff bisa jadi teman-teman itu ya untuk heat map risk matrix yang pertama kemudian ya tadi sudah bagian dari risk matrix juga tadi kan ada impact dan impact itu kan dampak risiko jadi kita jadi ada kriterianya sih ada ya insignifikan itu apa deskripsinya seperti apa gitu kan sampai dengan ketika resikonya itu katastrope gede banget gitu pengaruhnya itu terhadap organisasi itu seperti apa nah kemudian untuk yang like lihat juga jadi ada rankingnya nih ranking 1 sampai 5 oke teman-teman ya nah di risk assessment juga pada saat kita meng assess resiko kita itu sebenarnya kan konsepnya ada penyebab ada resiko peristiwanya seperti apa oh dilihat dari frekuensinya sering atau enggak terus ketika kita melihat oh ternyata akibat dan keparahannya itu seperti apa jadi konsep risk assessmentnya kan seperti itu setelah kita tahu akibatnya seperti apa makanya kita kasih treatment kan kita kasih risk treatmentnya kita respon tuh resikonya kalau perlu perlakuan ya maka kalau memang dia perlu perlakuan ya organisasi harus bisa menangani resiko tersebut harus berbagi dengan pihak-pihak yang memang berkaitan dengan resiko tersebut terus juga organisasi harus juga punya mitigasi resiko atau action plan resiko untuk bisa menangani resiko itu tapi ketika kita udah tahu akibat resiko itu ternyata resikonya tidak perlu perlakuan ya kita cukup menghindari resiko itu kemudian juga tidak perlu melakukan apa ya memerlukan perlakuan khusus sih kalau misalnya dia kategorinya low risk gitu kan hanya perlu kita pantau kita monitoring aja ini juga ada ilustrasi juga pada saat ada restritmennya jadi ini kan intinya tuh ada mas Adit lagi mager di rumah nonton TV gitu kan gitu ya mas Adit mager di rumah nonton TV padahal dia mau beli kopi di Indomaret misalnya gitu kan jadi dia harus bisa nih melihat kondisi di luar itu seperti apa dulu kalau hujan itu berarti dia harus pakai apa kalau panas banget dia butuh apa jadi penanganan resikonya tepat seperti itu nah ini sampernya aja sih dari tadi proses risk assessment treatment juga nanti intinya tuh risk treatment itu kan implementasinya diikuti oleh pemantauan dan peninjauan termasuk dokumentasi dan pelaporannya ini contoh ya teman-teman ya ini contoh ini adalah form risk management di tempat kami dimana kita coba untuk kelihatan gak sebentar jadi kita coba saya ini aja ya nah oke 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 jadi pertama tadi kan kita prosesnya adalah kita tahu scoopnya kita tahu konteksnya kita tahu titelnya ini tuh ada di background kemudian kita lakuin nih assessmentnya oh resikonya tuh apa sih oh penyebabnya tuh apa dampaknya tuh kemana terus inherent itu adalah risiko murni sebelum kita memiliki kontrol atau kita sebelumnya memiliki sebelum kita memiliki action plan kita tahu benar-benar risiko murninya oh ternyata dari segi likelihoodnya dia tidak sering tapi jarang banget gitu kan tapi ketika dia terjadi dia dampak konsekuensi atau dampaknya tuh besar katastrope gitu kan jadi skornya adalah 1E prioritinya high risk nah setelah kita udah tahu nih resiko sebelum kita punya apa punya action plan kita bikin nih kontrolnya oh kita harus punya action plan apa kemudian dievaluasi seperti apa harapannya di residual ini di residual ini risikonya itu bisa turun karena action plan dan kontrol evaluasi yang udah kita punya nih yang udah kita buat nih nah nanti di kuartal 1 jadi kalau untuk risk management itu kan review-nya adalah setiap kuartal teman-teman jadi kuartal 1 kuartal 2 kuartal 3 di kuartal 4 jadi setiap kuartal 1 kita akan mereview kita akan melihat gimana apakah kpa atau achievement yang kita dapat itu masuk ke penilaian resiko seperti apa prioritenya itu nanti seperti apa jadi 5 tadi ya apa ya low risk seperti itu ya kemudian kalau misalnya di ternyata kita di kuartal 1 itu dengan exam plan kita dia sudah sudah apa sudah bisa dikendalikan berarti dia under risk appetite dong kalau kita lihat di sini di risk matrix tadi kita kembali ke risk matrix nah kalau misalnya dia itu 5 low risk berarti dia dibawa risk appetite dong dia masih bisa ditoleransi cuma di sini kita masih perlu memantau dan memantau resiko tersebut karena ketika resiko itu terjadi dia dampaknya katastro jadi penjelasan itu ya teman-teman kurang lebih mengenai bagaimana kita bisa menganalisis resiko nanti teman-teman juga bisa membuat risk management versi kalian sendiri versi teman-teman sendiri dengan mungkin nanti kita akan sharing ya mas ya kita share ya mas ya gitu karena waktunya enggak cukup jadi enaknya kan kita belajar menguraikan satu persatu gitu kan oke mungkin itu materi penyampaian materi dari saya mengenai klausul 4.1 dan 6.1 yaitu SWOT memahami konteks organisasi dengan SWOT dan kita melakukan tindakan pengendalian terhadap risk management terhadap risiko dengan risk management mungkin nanti bisa dilanjutkan dulu aja terhadap yang j Southwest yang ngom atau garyan terhadap j Minecraft yang nam